Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama, Muhammad Naim Mohtar berpegang kepada pandangan yang dikeluarkan mufti wilayah persekutuan Luqman Abdullah berhubung isu penggunaan perkataan kafir. Tanpa mengulas panjang, Muhammad Naim berkata pandangan Luqman boleh meredakan perdebatan mengenainya. Saya rasa yang sahibu samahah Datuk Dr. Luqman telah keluarkan pandangan yang agak harmoni. Saya rasa kita berpegang kepada pandangan yang mufti wilayah persekutuan untuk kita harmonikan keadaan semasa, katanya dalam sidang media pengumuman agihan hibah tabung haji, TH, di Kuala Lumpur, hari ini. Terdahulu, kenyataan Menteri Pendidikan Fadlina Sidek yang didakwa mengharamkan penggunaan kalimah kafir di rumah dan dalam kalangan anak-anaknya tular di media sosial, menyebabkan dia dikecam sejumlah pihak. Dia memohon maaf dan pada masa sama berkata klip video pendeknya berkenaan perkara itu diambil di luar konteks sebenar dan menyimpang daripada apa yang dimaksudkannya. Fadlina juga menjelaskan dia tidak melarang penggunaan perkataan yang memang ada dalam Al-Hur'an. Sebaliknya ia lebih kepada pemilihan panggilan bersesuaian dalam kehidupan seharian. Semalam, Luqman berkata tidak adil untuk mana-mana pihak menghukum Fadlina tanpa melihat kepada konteks keseluruhan ucapannya. Dia juga berkata perkataan kafir memang digunakan dalam Al-Hur'an dan hadis namun penggunaannya dalam konteks interaksi bersama orang bukan Islam boleh berubah mengikut kesesuaian keadaan, tempat dan situasi agar ia lebih harmoni. Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin pula berbeza dengan Luqman. Dengan berkata Fadlina tidak perlu membangkitkan isu berkenaan karena di Malaysia, masyarakat Islam memang tidak memanggil golongan bukan Islam dengan gelaran kafir. Dia berkata istilah itu digunakan bagi merujuk perbezaan akidah, bukan sebagai panggilan. Jika ada yang memanggil secara berhadapan, hai kafir. Itu tersasar dari yang asal dan sangat sukar berlaku melainkan dalam konteks pergaduhan atau hilang pertimbangan. Tiada siapapun dalam negara ini menyuruh memanggil mereka yang berlainan agama, hai kafir, ketika bergaul dan berdialog. Tidak perlu sesiapapun menimbulkan isu dalam perkara ini, kata Muhammad Asri.